Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Dikutip dari tribunmedan.com, mengejutkan PSS Sleman berhasil mengalahkan tim papan atas kelas main Bali United pada pekan ke-16 Liga 1 2022-2023, Senin 19 Desember 2022 malam. Laga Bali United versus PSS Sleman telah berlangsung di Stadion Marahan Solo mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pada laga itu, PSS Sleman berhasil comeback atas Bali United setelah sebelumnya sempat tertinggal lebih dulu. PSS Sleman asuhan Seto Nurdiantoro sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Rahmat pada menit ke-50. Namun mereka berhasil membalikkan keadaan dan berbalik unggul melalui gol Zeyla Vante menit 62 dan Zihan Ayub menit 79. Pada pertandingan ini, Bali United dan PSS Sleman turun dengan kekuatan tidak penuh. Bali United harus kehilangan sang pelati Stefano Cugura karena sanksi akibat protes berlebih saat melawan Borneo FC. Selain itu, mereka juga ditinggal berawan Nauri, Nadeo Argawinata, dan Ilija Spaso Cevik. Berawan Nauri menjalani hukuman akumulasi kartu kuning, sedangkan Nadeo dan Spaso dipanggil timnas Indonesia. Sementara di kubu lawan PSS Sleman tidak diperkuat duo asing Michael Jagas dan Talison, serta Nurdiansah dan Hoki Caraka. Sementara itu dikutip dari indospot.com Pelatih PSS Sleman Seto Nurdian Toro terkejut timnya bisa menang atas Bali United 2-1 di Stadion Manhan Solo, Senin 19 Desember 2022. Tiga poin ini mengakhiri tren buruk di Liga 1 2022-2023. Seto sudah full pasrah menatap laga melawan Bali United. Dari segi apapun, Bali United punya modal untuk memenangkan laga pekan ke-16 Liga 1 musim ini. Hasil jelek dalam empat laga terakhir sampai membuat Seto kehabisan akal. Pelatih asal kalasan ini sampai tak memberikan strategi khusus pada jihad Ayub dan kawan-kawan. Maka Seto memiliki perasaan yang sama dengan semua pecinta sepak bola tanah air. Seto pun tak menyangka timnya bisa menang atas tim juara back-to-back Liga 1. Dua gol kemenangan PSS Sleman dicetak Z Valente menit 62 dan jihad Ayub menit 79. Sementara gol Bali United dicetak lebih dulu lewat M Rahmat pada menit 50. Ternyata kami bisa menang dan itu tidak kami sangka. Ini artinya perjuangan dari pemain, kemauan dari pemain, keinginan dari pemain untuk tampil lebih baik. Kata Seto dalam jumpa pers usai pertandingan. Dalam sesi jumpa pers ini, Seto menghadirkan Saddam Govar. Seto secara jujur menyebut bahwa dalam laga ini dia tak merencanakan strategi khusus. Terus terang tidak ada strategi. Bisa tanya Saddam, saya bebaskan malam ini dengan harapan para pemain mau berjuang untuk PSS, tutur Seto. Saya cuma sedikit kasih gambaran saat defense dan bagaimana menyerang dengan tim sekuat Bali. Jadi terus terang ini hasil perjuangan pemain, bukan karena saya. Lanjut Seto. Sebagai pelatih, Seto mengaku sudah pasrah dengan masa depannya di PSS Leman. Dengan tiga kekalahan dan empat partai sistem Babeliga 1, ia menyadari kinerjanya dalam sorotan.